Terima kasih. Terima kasih telah bergabung dengan saya hari ini. Perusahaan kami sudah menggunakan Odoo cukup lama untuk manajemen keuangan, gudang, proyek, dan bahkan POS atau kasir di toko retail kami. Setelah upgrade ke Odoo versi 15, ada banyak banget nih fitur baru dan saya nggak sabar mau tunjukin kalian semuanya. Tapi pertama-tama, saya ada janji call dengan manajer saya, Pak Brian. Yuk langsung aja gabung dengan panggilan saya. Halo, Bala. Gimana kabarnya? Halo, Pak Brian. Baik, Pak. Ya, saya mau jelasin tugas baru untuk kamu nih. Oke, saya share skir saya ya. Oke. Jadi, di manajer meeting kita kemarin, kita mau membuka online store. Dan cuantinya untuk peraikannya, kita mau memberikan kupon diskon untuk pelanggan-pelanggan kita. Ini, bagi kamu nggak lupa, saya udah buat proyek baru di proyek manajemen kita. Aku launch website, dan saya akan buat task baru untuk kamu, biar nanti kamu bisa ingat. Dan saya juga akan share, Pak. Oke. Website. Dan promotion. Jadi, di tugas ini, oke, saya akan tekan description-nya. Ini yang saya mau kamu lakukan. Pertama, saya ingin kamu membuat website. Oke. Di mana di website ini, ada banner promosi diskon. Ini kita limit customer-nya. Tapi ini hanya bisa dilihat oleh pelanggan kita. Bisa ya. Oke. Setelah itu, saya mau kamu untuk membuat kupon diskon. Oke. Di mana diskon ini, oke, sebesar Rp. 500.000, ya. Untuk seluruh order-nya, untuk pelanggan kita. Baik, Pak. Oke, dan berlaku selama 30 hari. Nah, ini saya mau kamu lakukan sampai akhir bulan ini. Apa yang mau ditanyakan? Sejauh ini jelas, Pak Brian. Terima kasih. Oke, baik. Begitu, ya itu aja. Nanti kalau ada pertanyaan, bisa diskas saya. Thank you. Oke, Pak. Siap. Nanti saya update Pak Brian progress-nya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, ayo kita mulai tugas hari ini. Semangat, semangat. Untung ada Odu. Membuat website jadi sangat mudah. Hanya dengan beberapa klik, saya bisa pilih untuk online store, untuk bisnis berbagai macam. Untuk kali ini saya pilih untuk toko electronics. Dan untuk memberitahukan customer. Nah, saya sebetulnya bisa upload logo atau pilih warna. Tapi kali ini saya pilih warna ini aja. Karena saya suka warna yang ngejreng. Oke, begitu. Wah, langsung ada 3 pilihan website yang begitu cantik untuk saya. Sampai bingung harus pilih yang mana. Hmm, sepertinya yang ini paling bagus. Yes, website-nya langsung terbuat. Sangat cantik. Nah, kata Pak Brian, saya harus buat banner nih untuk menunjukin promo kupon kita. Jadi, saya bisa dengan mudah untuk menarik banner ini, langsung ke website-nya. Big promo. Discount untuk pelantian. Nah, untuk banner ini, kita bisa tentukan visibility-nya. Bisa dilihat oleh siapa. Jadi, di sini saya bisa tentukan conditionally-nya untuk berbagai macam nih, menu-nya. Contohnya dari email, Facebook, dan lain-lain. Tapi saya pilih email, karena Pak Brian mau kirimkan, mau saya kirimkan kupon ke pelanggan. Baik, sudah selesai untuk website-nya. Nah, mari kita buat kupon-nya. Dengan fitur control-comment di Odoo, sekarang kita bisa dengan mudah langsung loncat ke kupon program. Nah, saya mau buat kupon program untuk online store. Promo. Online store. Di kupon program ini, tadi sudah ditentukan kalau diskon-nya berdasarkan jumlah sumber besar Rp500.000. Baik, sudah selesai. Sekarang kita bisa generate kupon. Sini, kita sudah bisa kirimkan untuk pelanggan kita. Nah, sudah selesai. Sudah ada kupon-kupon yang terbuat untuk seluruh pelanggan kita. Semuanya sungguh mudah dengan Odoo. Ayo sekarang kita recap fitur Vesionales apa saja yang baru kita bahas. Pertama, dengan adanya in-app video call atau skill sharing di modul di SESCAMI, Anda tiap lagi menggunakan software lain. Semua bisa dengan mudah dilakukan di Odoo. Yang kedua, dengan adanya shortcuts untuk berbagai macam perintah, Anda bisa dengan mudah berpindah dari satu modul ke modul lainnya. Selain itu, Anda juga bisa menambahkan seperti heading, bullet list, media, ad media di deskripsi project management. Yang tiga, dengan adanya AI, artificial intelligence, atau penjelasan buatan, Anda bisa dengan mudah membuat website tanpa harus membuatnya dari awal. Anda bisa membuat website hanya dalam hitungan 10 detik. Yang terakhir, kita bisa mengatur view content untuk audience tertentu saja. Contohnya, hanya pelanggan yang login yang bisa melihat banner kupon promosi diskon kita. Halo, Pak. Halo, Pak Ibu. Mas, saya beli laptop ini minggu lalu di online store, tapi sekarang tidak mau nyala. Oke, coba saya cek dulu ya. Pena jatuh, Ibu, untuk penuh air? Enggak kok. Enggak ya? Baik, saya kirimkan diri support, nanti mereka akan cek ya. Oke, Mas. Makasih. Oke. Jadi, customer sudah memberikan laptopnya untuk kita perbaiki. Sekarang, kita akan registrasi repair service itu di modul penjualan. Jadi, sekarang kita bisa masuk di modul penjualan. Oke, lalu kita pilih buat. Yang baik. Oke, pelanggan tadi namanya Ibu Bella. Oke, kita daftarkan nama customer-nya. Oke, lalu muncul alamatnya dan semuanya. Oke, lalu kita bisa add product. Product-nya yaitu repair service. Oke, dan itu harganya karena ini masih diberikan waranti. Jadi, kita buat 0. Oke, sekarang kita bisa simpan. Dan saya bisa langsung confirm order ini. Oke, jadi di sales order, setelah kita confirm order-nya, akan langsung membuat tas di project. Kita bisa langsung masuk tas-nya. Dari tas ini, kita bisa langsung assign ke technician-nya untuk memperbaiki laptop-nya. Bisa assign to me juga secara langsung. Oke, selesai. Ada yang lain yang bisa saya bantu mungkin? Oh, iya, Mas. Itu speaker-nya baru ya, Mas. Soalnya saya kemarin-kemarin di kesini kayaknya ibu ada. Oh, iya. Ini baru datang ibu minggu lalu. Cuma saya cek dulu ya. Oh, sorry, ibu. Stock-nya sudah habis. Ibu mau pesen dulu mungkin? Ya, Mas. Gimana sih? Ya udah deh, tolong di pesen. Oke, untuk pesenannya, ini ibu bisa bayar dp dulu 50%. Oke, baik. Dengan adanya fitur baru di Odoo 15, kita bisa melihat langsung jumlah stok di aplikasi BOS. Sekarang saya bisa langsung klik tombol informasi. Di sini saya bisa lihat, oke, ada 0 unit available. Kita tidak memiliki stoknya sekarang di gudang. Jadi itu custom bisa pesen dulu. Oke, dan ada integrasi antara aplikasi penjualan dan BOS. Sekarang saya langsung ke aplikasi penjualan. Saya registrasikan apa yang customer mau beli. Oke, untuk customer yang ibu bela, dan produknya adalah speaker. Oke, dan adanya kita bisa dikatakan 14. Oke, sekarang kita bisa langsung confirm order ini. Oke, lalu akan menjadi order. penjualan. Sekarang kita bisa langsung ke aplikasi BOS. Oke, saya close dulu. Oke, lalu saya set customer-nya. Oke, dimana saya pilih ibu bela. Saya set customer. Oke, lalu saya bisa langsung melihat quotation atau order dengan customer ini. Oke, ya. Di sini saya bisa langsung pilih untuk apply a down payment. Jadi ada integrasi dari aplikasi penjualan dengan aplikasi BOS. Saya apply down payment, sebesar 50%. Oke. 700 ribu. Mas, saya kemarin ini ada email. Kayaknya saya dapat coupon deh. 500 ribu. Oh, iya. Bisa-bisa, ibu. Scare ya. Scare ya. Oke. Jadi, DP-nya untuk barang ini, speaker ini 700 ribu rupiah. Setelah kupon diskon, jadi 500 ribu. Jadi, ibu hanya bayar 2 ribu saja. Oke. Saya pakai cash. Oke, boleh. Terima kasih, ya. Oke. Saya akan pin dulu notanya, ya. Oke. Jadi, ibu simpan. Nanti kita akan hubungi ketika barangnya sudah ready, ya. Oke, mas. Terima kasih, mas. Oke, terima kasih. Karena kita tidak memiliki speaker di gudang kita, tentu kita harus memilihnya dari vendor. Dengan adanya Old-Due Rebranding Rule, kita bisa meng-automate proses itu. Jadi, ketika saya pergi ke modul pembelian, oke, sudah ada langsung purchase order ke vendor A. Di mana saya sudah set Rebranding Rule-nya untuk setiap barang speaker ini di bawah quality premium tertentu, akan langsung membuat PO atau purchase order ke sebarangnya. Jadi, kita hanya tinggal meng-calitate saja. Dapat masih order, lalu kita bisa kirim TO-nya ke vendor A melalui email. Nah, sekarang laptop-nya customer dan juga speaker-nya sudah tiba. Sekarang, kita bisa meng-calitate pilih sip report-nya. Oke, sama saya akan tiba dulu. Oke, terima kasih. nanti saya bisa langsung klik receive products dari PO. Kita akan langsung terindukasi dengan inventory. Oke, lalu kita sudah menerima 10 unit speaker di gudang kita. Sekarang kita bisa validasi langsung. Baik. Oke, jadi sistem-nya sudah tahu bahwa ada order dari Ibu Bella oke, satu speaker ini. Sekarang, saya bisa langsung assign dan treat label-nya. Dan sekarang, ayo kita hubungi Ibu Kak Bella. Ayo sekarang kita recap fitur-fitur di Odu versi 15 yang baru saja kita bahas. Pertama, adanya layanan pernah jual di aplikasi POS di dalam toko. Jadi, kita bisa langsung mendaftar perbaikan di dalam toko melalui modul sales atau penjualan. Nah, itu adanya integrasi antara aplikasi atau modul penjualan dengan POS. Jadi, kita bisa langsung melihat sales order dan historinya di modul POS. Lalu, kita bisa juga mendaftarkan uang muka atau down payment di POS. Kita juga bisa memberikan kupon diskon pada customer-nya, baik kita scan langsung kupon barcode dari customer atau masukkan kodenya secara langsung. Ketika barang sudah tiba di gudang, tentu kita bisa print label pelanggan untuk customer. kita. Halo, Bera. Pagi. Hai. Saya dengar, kita ada upgrade yang besar di sistem. Betul sekali. Lihat deh. GS1 apa ya, tiba ya? Nah, GS1 adalah standar global untuk mengidentifikasi produk. Kita dapat memperoleh hampir seluruh informasi produk seperti atribut, nomor seri, lokasi, dan lain-lain hanya dengan memindai barcode GS1 saja. Keren kan? Wow, keren banget. Nah, untuk aktifikasinya, kita bisa ke persediaan, konfigurasi, pengaturan, dan sini ada bagian di mana kita bisa melihat barcode dan kita dapat memilih default GS1 nomor seri. Nomor seri. Nomor seri. Nomor seri. Nomor seri. Lalu di versi 15 ini, penerimaan barang juga jadi jauh lebih efisien. Contohnya, kita mau ada penerimaan barang nih. Jadi kita bisa ke barcode untuk penerimaan barang dan saat kita memindai produknya, PO yang berkaitan langsung muncul secara otomatis. Sangat mudah kan? Kita bisa langsung memvalidasi semua produk yang kita terima dan sudah kita validasi dengan begitu mudahnya. Nah, lalu secara otomatis kita langsung masuk ke fitur baru ini di mana kita bisa mengalokasi produk yang kita terima langsung di layar penerimaan barang ini. Kita bisa assign all ke semua orderan kita dan juga bahkan memprint label-nya. Nah, misalnya gini, kalau misalnya kita yang barang yang kita terima itu tidak bisa menulis semua order, itu bagaimana? Nah, sekarang kita ada fleksibilitas untuk memenuhi orderan yang lebih penting terlebih dahulu nih. Fitur itu ada di laporan perakiraan atau forecast produk. Kita bisa lihat di form produknya speaker type ini contohnya. Sekarang kita lihat forecastnya ada minus 2. Jadi kita bisa klik di forecastnya atau perakiraan produknya dan kita bisa melihat semua orderannya di sini. Fitur barunya kita bisa mementingkan dulu nih dengan memberikan bintang. Contohnya ke sales order nomor 15 untuk Pak Budianto. Lalu, kita bisa batalkan reservasi untuk orderan yang belum terlalu penting misalnya. Dan orderan yang penting yang sudah kita bintangi otomatis naik ke atas dan menjadi yang paling penting. Wah, keren juga ya Bu fitur alokasi ini. Dan gimana kalau misalnya barangnya itu habis sedangkan kita putihnya urgent. Dan vendor utama kita itu keren lama banget ini. Tentunya bisa dong Rai, tenang aja. Sekarang kita ada fitur informasi vendor dalam replenishment atau pengadaan barang nih. Jadi, kita bisa langsung aja kita lihat informasi vendor ini. misalnya nih kita ada orderan yang harus dikirim rusak dan ada orderan B lagi yang akan dikirim dua minggu kemudian. Kita bisa langsung lihat kita ada dua vendor di sini yang bisa mengirimkan barang tersebut. Nah, vendor satu ini lebih murah tapi barangnya lama. Vendor dua ini lebih mahal tapi lebih cepat. Jadi, kalau saya butuh barangnya sangat cepat saya bisa set vendor dua ini sebagai supplier saya. lalu saya bisa tentukan saja. Misalnya orderannya hanya satu jadi saya bisa order once untuk dari vendor kedua tadi. Tapi untuk berikutnya kalau saya mau pindah lagi untuk orderan yang lebih murah tadi karena saya nggak harus nunggu kan saya nggak jadi masalah barangnya datang minggu depan saya bisa saja order lagi dari vendor sangat mudah dengan order. Yuk sama-sama kita bahas fitur baru apa aja sih yang ada di O215 yang pertama sekarang kita support GS1 barcode lalu di laporan alokasi produk kita sudah bisa mengalokasikan produk ke orderan kita dari saat penerimaan barang. Yang ketiga di laporan perangkiraan atau forecas produk kita sudah bisa reserve atau unreserve orderan kita dan yang terakhir sekarang ada informasi vendor dimana kita bisa melihat informasi vendor kita di saat melakukan pengadaan atau replenishment barang. saya sebagai accounting manager harus memastikan bahwa tidak ada kesalahan di pengepuan akuntasi kami setelah kita melakukan banyak kelas aksi. Di O215 ini ada model toleransi demand terbaru jadi kita bisa dengan mudah melakukan rekonsiliasi. Bisa lihat di bar saya untuk model rekonsiliasinya kita bisa menentukan payment tolerance presentasinya dan juga match invoice dengan label, catatan, dan referensinya. sekarang kita sudah memiliki di bank kita memiliki ada 9 item yang harus kita rekonsiliasi. Jadi sebelumnya tentu kita sudah menerima pembayarannya dulu kita bisa menerima pembayaran di bank melalui online sekonisasi atau import statement atau juga kita bisa grade atau membuatnya secara manual. Sekarang saya akan klik rekonsas 9 items jadi di Odoo sudah mencari kita dengan mudah Odoo merekonsil secara otomatis untuk payment yang match dengan invoice-nya. Untuk jumlah payment yang tidak sama kita bisa dengan manual melakukan validasi secara langsung. bisa lihat juga untuk invoice yang sudah kita validasi secara otomatis. Jadi Odoo adalah platform yang terintegrasi antara satu modul dengan modul lainnya. Contohnya data penjualan data pembelian itu akan terintegrasi langsung dengan data di akuntansi. Jadi kita bisa melaporannya secara mudah. Sekarang kita lihat satu laporan di akuntansi. Saya akan ambil contoh sebagai invoice analysis. Saya akan mengandung jadi path view. Di sini saya sudah filter berdasarkan customer dan juga produk apa yang dibeli oleh mereka. Jadi dengan anda fitur spreadsheet di dalam Odoo saya bisa langsung buat spreadsheet dari laporan ini secara langsung. Saya langsung saja klik insert to spreadsheet informasi jadi spreadsheet sudah dibuat dari laporan tersebut. Saat ini anda juga bebas bisa menambahkan kolom menambahkan row. Dan saat ini contohnya kita lagi ada promosi cashback untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh customer kita. Saya tambahkan langsung kolom cashback. Tapi karena saya tidak tahu secara detail dari promo ini saya akan menghubungi staff saya. Jadi kita bisa menyelesaikan reportnya secara bersama-sama secara real time. Halo Bela bagaimana? Halo pagi Pak Brian. Pagi Bela boleh tolong bantu saya untuk diselesaikan report yang saya share di specificnya untuk cashback promotionnya ya. Oh baik Pak yang cashback itu ya. Ya satu fitur baru di Ode15 adalah kolaborasi edit secara real time. jadi yang Anda lihat selalui Bela melakukan update di specificnya saya bisa melakukan hal lain contohnya membuat chart atau bagan pertama-tama saya highlight dulu command yang saya mau buat chartnya insert chartnya oke lalu kita bisa pilih disini apakah mau bar atau line up dan juga untuk data yang tadi saya sudah highlight dan juga kita bisa menambahkan labelnya yaitu nama customer disini chart konformasi dan kita sudah mendapatkan chart yang cantik lagi Bela menyelesaikan untuk cashback promotionnya oke Bela apakah sudah selesai? sudah selesai Pak Brian oke baik terima kasih Bela terima kasih Pak yuk sama-sama kita lihat fitur apa aja sih yang ada di O215 yang pertama dalam model rekonsiliasi bank yang baru kita sekarang dapat menentukan toleransi pembayaran yang kedua ada peningkatan nih dalam bagan atau chart dan yang terakhir kita dapat melakukan kolaboratif editing secara bersamaan dalam waktu yang real time update fitur-fitur baru di O215 sungguh luar biasa O2 meningkatkan kolaborasi fleksibilitas kreativitas dengan berbagai macam cara setuju banget tentunya masih banyak lagi fitur-fitur O215 yang belum kita bahas saya rekomendasi Anda untuk melihat O215 release notes dan juga video what's new atau apa yang baru di channel youtube O2 link ada di deskusi box di bawah ini pastinya jangan sampai ketinggalan Anda juga bisa meninggalkan komentar atau pendapat Anda mengenai fitur-fitur baru di O2 ini nah fitur baru mana nih yang menjadi favorit kalian kalau kalian masih penasaran jangan khawatir karena kalian bisa selalu free trial atau coba O2 secara gratis atau bahkan booking demo dengan kamu jangan lupa juga untuk subscribe dan ikuti channel ini untuk video-video kanan konten keren lain dan dimanapun Anda berada kapanpun Anda menonton video ini selamat siang selamat sore dan selamat malam terima kasih selamat menonton Halo semuanya terima kasih telah mengikuti Roshow kami hari ini mana nih fitur yang paling kalian excited di O2 15 oke sekarang kita akan masuk QQ&A sebelumnya pekanan dulu saya Brian saya business advisor di O2 Asia Pacific menurutkan saya saya Angie sebagai functional consultant dan mungkin mukanya agak beda nih ya sama yang tadi di video sama Kak Bella jadi hari ini aku yang bakal temenin Brian oke jadi sebalik kita menunggu pertanyaan yang masuk Angie fitur apa sih yang paling kamu suka di O2 15 ini di O2 15 ya karena sekarang aku lagi banyak handle project di Indonesia yang berhubungan sama manufacturing industry nih Brian jadi manufacturing modul kita inventory modul kita semuanya lumayan banyak improvementnya yang keren-keren jadi itu dua modul yang menurut aku paling exciting di V15 kalau Brian sendiri gimana? kalau saya sih saya suka project oke karena kita ada fitur baru seperti project update dan juga ada budget management di project dan juga setelah itu kita bisa dengan modul discuss yang baru kita bisa langsung kolaborasi langsung dengan rekan saya saya bisa langsung call saya bisa langsung video call saya screen tanpa perlu menggunakan software lain keren juga sih soalnya tadi baru aja aku bawain internal training untuk teman-teman dan kita juga baru discover kayak kita sekarang bisa voice call bisa video call di dalam O2 langsung so it's really cool iya keren keren banget oke sini sudah ada question yang masuk oke jadi dari graphic network saya amat member di O2 community kalau kaitkan expense to report akuntasi bagaimana ya oke mungkin saya jelaskan Pak Amat ini report akuntasi yang mana ya karena setahu saya untuk yang community ini kan memang tidak ada report akuntasi jadi mungkin nanti bisa tulis di kolom di bawah sana komen di bawah sana untuk menilaskan report apa yang dimaksud mungkin kita bisa go ke second question oke merek scanning yang dipakai apa ya mungkin ini maksudnya kalau misalnya scanning barcode sebenarnya merek merek scanning scanner apapun kayaknya harusnya works sama dia bisa dicolok USB jadi soalnya disini juga kita pakai barcode pun dengan berbagai macam merek gitu oke dari Pak Mulyanto mau tanya dong untuk di O2 sudah ada fitur scheduling WFA untuk di office room oke kita bisa menggunakan ini modul planning jadi backgroundnya kita mungkin bisa dapatkan rolnya apakah rolnya untuk work from office atau work from home nanti untuk demonya karena kita lagi tidak ada planning modul disini jadi bisa langsung kirim aja email ke saya nanti saya bisa tunjukkan demonya oke dari Pak Peter Adi Saputro apakah O2 open source beda aplikasi penjualan dengan POS print label maksudnya cetak label barcode barang nah mungkin ini aku bantu jawab satu-satu apakah O2 open source the answers yes lalu beda aplikasi penjualan dengan POS mungkin disini kalau Pak Peter lihat ada sales sama point of sale jadi point of sale itu Pak Peter bisa treat sebagai kayak mesin kasir gitu misalnya kayak mesin kasir jadi yang benar-benar cepat kayak mau produk apa terus langsung jual ke customer tapi kalau bedanya sama modul sales ya itu misalnya bikin pencetakan penjualan sales atau sales order kita sebutnya jadi bedanya kalau sales yang lebih lebih detail gitu dibandingkan POS terus untuk pre-label maksudnya cetak label barcode barang pre-label disini ini sebenarnya bisa macem-macem bisa print harga print barcode print data product ya kan Brian betul so ya kita bisa ke oke lalu ada pertanyaan tadi sebentar apakah bisa migrasi dari odus 10 ke 15 oke odus 10 ini sebenarnya sudah cukup lama sekitar 5 tahun yang lalu iya sudah cukup lama dari odus 10 iya jadi mungkin lebih baik bisa kirim email ke saya saya akan coba cross-check lagi tapi saya rekomen untuk mulai start fresh jadi kita import aja yang penting seperti kontak produknya biar nanti database-nya gak langsung penuh ketika baru pakai yang 12 modul-modul ini hanya di enterprise S4 dari Pak Wely modul-modul ini hanya di enterprise jadi untuk modul-modul yang tadi kita jelaskan itu available di enterprise juga ada berapa yang available di community nanti Pak Wely bisa langsung aja search di web browser-nya untuk perbedaan edisi antara community dan enterprise mana yang available di community mana juga yang available di enterprise oke mungkin saya bantu jawab dari pertanyaan dari Pak Sasmito RR odus apakah bisa tentang product costing nah ini maksudnya bisa tentang product costing itu mungkin bisa dijelaskan lebih detail maksudnya bisa tuh bisa diapain product costingnya iya mungkin saya bisa tunjukkan di sales misalnya saya ke product oke lalu misalnya untuk yang produk ini akustik block screen kita bisa daftarkan costingnya disini dan juga kalau misalnya ini mungkin kita manufacture kita bisa input costnya dari bomnya untuk dari Pak Riosena untuk fitur integrasi ke beberapa bank di Indonesia sudah ada belum ya oke ini saya bisa bantu jawab sebenarnya kalau dilihat dari accounting module kita kita punya online synchronization dan dari situ bisa ada beberapa pilihan bank nah tapi untuk sementara ini beberapa klien saya belum belum pakai karena banknya itu yang bisa hanya personal bank sementara kan kalau untuk klien kebanyakan yang business account ya banknya jadi ya mungkin kekurangannya masih di situ oke baik oke buat pakai fitur kolaborasi perlu bare lebih oke jadi untuk fitur kolaborasi ini sudah input di subscription jadi tanpa ada biaya tambahan saya dari Pak Agustinus saya memakai Odoo 14 Enterprise bagaimana penggunaan modul payment direkonsiliasi dengan bank statement atau harus memakai salah satu ini pertanyaannya agak teknikal ya mungkin bisa mengontak tim kita lebih lanjut untuk dijelaskan lebih lanjut karena flow-nya kalau dijelaskan sekarang kayaknya cukup panjang oke ya mungkin bisa jelaskan lagi Pak Agustinus atau bisa krim saya langsung email untuk rekonsilasinya seperti apa oke dan makanya salah satunya salah satu yang mana karena account rekonsilation ini hanya satu aja menurut saya secara oke jadi email saya ada di deskripsi box di bawah sini cobr.com atau konteks saya juga besa besa odoo.com juga untuk history cost di produk apakah ada untuk costing sendiri seperti yang Pak WB bisa lihat ada di data produk ini jadi costingnya dan tergantung costing methodnya apa jadi di odoo itu ada mungkin saya agak teknikal sedikit disini costing method di odoo itu ada tiga ada Vivo first in first out ada standard price ada average cost disitu sebenarnya kalau dari accounting bisa dilihat Pak WMP costnya itu si produknya ini berapa jadi bisa dilihat semuanya dari accounting modul kita oke lalu apakah pernah ada perusahaan di bidang logistik yang menggunakan modus sebagai sistemnya tentunya ada jadi kita bisa menggunakan inventory oke untuk mereka barang masuk barang keluar dan juga kalau ada aplikasi seperti penjualan pembelian itu bisa langsung terintegrasi langsung dengan inventory dan juga kalau perlu customization kita bisa pakai udoo studio bisa nambahin send drivernya siapa lalu mungkin kita bisa tambahkan FWB nombernya tracking nombernya dengan studio actually banyak banget ya bro kalau yang di bidang logistik apalagi di Indonesia itu klien apalagi klien yang sender sih banyak banget yang di bidang logistik di bidang manufacturing itu banyak banget di Indonesia dari Pak Arief kalau casenya toko lagi mati lampu mati tidak ada jenset waduh data POS yang sudah di input hilang tidak ya apakah sudah bisa di hubungkan dengan EDC nah ini sebenarnya klien saya ada yang pernah nanya gimana kalau tiba-tiba kita seharian udah transaction terus mati atau gak bisa di save itu saya bantu jawab di POS itu selama Pak Arief gak close sessionnya itu dia bakal save tapi itu dia notenya itu adalah si POS session ini gak boleh di close sampai lampunya nyala lagi kalau gak ya kalau di save soalnya ya datanya hilang informasi yang berguna sekali nih saya juga gak tau sebelumnya jadi ini cukup crucial keren-keren banget oke wah ini goyang-goyang nih oke oke ya apakah dari Pak Sigit apakah Udo sudah bisa menangani skema discount yang berlaku per customer tentu bisa jadi kita bisa menggunakan fitur price list jadi kita bisa tambahkan sedua price list bisa price 1 price 2 kita bisa assign ke customer-nya oke mungkin saya tunjukkan aja langsung disini kalau price list sudah diaktifkan kita tinggal kontak misalnya yang sudah interior dia mendapatkan price list yang lebih bagus nah disini bisa kelihatan public price list oke atau mungkin ya ada price list tier 1 tier 2 mungkin soalnya lebih banyak lagi bisa diatur oke ada fitur apa lagi sih selain yang ditunjukin tadi nah coba berai selain yang tadi ada banyak banget nih soalnya oke jadi tentu banyak banget contohnya seperti tadi yang gak ditunjukkan mungkin di manufacturing-nya jadi kan sebenarnya yang kau bilang jadi kita bisa yang saya ingat tuh kita bisa sharing cost-nya di manufacturing nanti kalau by product oke ada by product kalau sebelumnya kita gak bisa masukkan cost-nya sekarang kita bisa nih di manufacturing-nya jadi untuk informasi tambahan bisa lihat di O215 release notes oke disini kita udah filter divat satu persatu ada approval kalender dan yang lain-lainnya oke dari Pak Lutfi apakah untuk invoice pada sales order ini perlu di develop untuk penambahan signature pada invoice atau bisa sudah ada di konfigurasi layout dokumen untuk V15 ini nah jadi sebenarnya untuk editing sendiri itu kita butuh modul studio Pak Lutfi jadi kalau dengan modul studio itu kita bisa tambahin tadi misalnya mau tambahin signature box atau misalnya di layout dokumennya itu mau ditambahin field fit tertentu itu bisa tapi menggunakan modul studio tersebut oke oke ada yang dapetan Pak dari Pak Panji halo untuk cetak bill atau order dari pos O2 apakah ada printer khusus atau bisa pakai printer terminal biasa wah saya ini entah nih cetak bill atau order dari pos O2 apakah ada print khusus ini biasa yang klien saya pakai itu yang printing receipt bond biasa printing receipt bond biasa so far apakah ada merek tentu enggak kan ya selama ini sih enggak 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 ada spesifik brand selama dia bisa print label yang receipt itu I think it works ya mungkin sudah coba kalau Pak Panji sudah ada receipt printernya kalau memang mungkin ada kendala bisa langsung kontak saya juga dan sehingga saya kalau Pak Panji cek ke documentation kita itu disitu ada list of recommended hardwarenya jadi untuk printer printer POS tadi jadi bisa di cek di documentation kita oke apakah ada forum diskusi Odu di Indonesia saya coba tanya di forum Odu global agak kesulitan saya ingin automate email menu stages cuman bingung skip yang untuk mengambil dari field studio kita punya forum Odu di telegram ya di telegram untuk namanya nanti mungkin bisa dibantu jawab di cek di chatbox oleh tim Odu iya dari akhirnya sini oke oke lalu ya tadi sudah jawab untuk dari Pak Eric apakah POS Odu harus memerlukan koneksi internet abang koneksi putus oke kita bisa skip aja langsung oke Odu 15 apakah support manufacturer bom by product one to many saat ini bom hanya untuk many to one nah ini Pak Agustinus ini salah satu fitur yang bikin saya excited untuk V15 jadi di V15 itu kita bisa support manufacturing dari satu ke banyak tapi menggunakan tadi by product by product feature dan sekarang kenapa lebih canggih lagi karena sekarang di by product itu kita bisa cantumkan cost product tersebut nah yang dimana di V14 itu masih belum bisa gitu oke untuk printer kitchen order di V14 apakah yang support IP printer Epson dan IOT wah ini kalau berhubungannya dengan brand again bisa cek lagi ke recommended hardware di documentation kita itu harusnya ada list of the recommended hardware jadi lebih spesifik juga untuk brand atau tipenya oke dari Pak Sigit apakah fitur video call ada di versi community hmm saya harus tes dulu Pak kita disini kita gak di train untuk kita gak gak dapat training untuk yang community jadi ya bisa di tes bisa daftarkan langsung coba Odo V15 community lalu di tes Pak tapi sehingga saya ada modul discuss cuma untuk yang video call ini coba saya harus di tes mau tanya untuk partnership Odo Enterprise jika adalah waktu setahun belum diperpanjang efeknya apa ya untuk Odo yang terinstall di VPS kita ini harus cek dengan team partnership nanti ya bisa sekali lagi bisa email ke saya oke nanti saya akan refer ke rekan saya yang akan hubungi Bapak untuk partnership dengan Odo boleh saya bertanya untuk feature make to order bisa tidak langsung dari POS saja dan langsung membuat PO ke vendor jadi tidak perlu melalui modul sales ini seharusnya ini agak cukup technical karena ini berhubungan sama product feature-nya jadi ini perlu di tes lebih lanjut lagi tapi harusnya bisa tergantung di product itu kita set routingnya itu seperti apa betul nah tadi yang seperti saya tunjukkan di videonya kita dari punishment rule jadi kalau misalnya ada order oke lalu kita sudah mengubah ordernya oke lalu barangnya itu di bawah safety stocknya selanjutnya itu akan langsung membuat purchase order tergantung dengan safety stock yang kita sudah tentukan sebelumnya oke soal gimana saya akses database order pakai PC line di versi community sekali lagi jadi emang community emang kita gak support jadi mungkin bisa di tes atau bisa email ke saya jadi saya akan cek lebih lanjut POS bisa kirim order antar pengguna misal dari counter kirim ke kasir ke order antar pengguna oke di POS kita itu ini dari Pak dari mungkin dari Ibu Elsa Nita Sinaga di POS bisa kirim order antar pengguna itu gini POS kita itu kan fungsinya itu seperti kasir jadi transaksi itu kan dengan customer jadi jarang sekali jadi langsung dengan customer di toko jadi jarang sekali POS kita itu digunakan untuk order antar pengguna seperti itu oke lalu dari Pak Widi bagaimana dengan flow supply chain management sampai dengan proses export import apakah bisa diakomodasi dengan sistem Odu oke jadi di Odu ini kita banyak sekali modul banyak sekali fiturnya tentu Pak Widi bisa kirim requestnya ke saya saya bisa belajar recommendnya seperti apa tentu saya bisa advise modul apa yang digunakan dan apakah bisa menggunakan Odu atau tidak dan juga banyak project mengenai export import saya sudah handle beberapa project dengan export import jadi memang kita cocok untuk menggunakan Odu banyak sekali apakah Odu 15 ini bisa berjalan di on-site server dan database yang digunakan on-site server itu mungkin maksudnya on-premise betul jadi bisa nanti kalau memang berminat untuk implementasi langsung di on-premise bisa menggunakan saya nanti saya akan refer ke tim account manager Odu 15 ini apakah masih cloud atau on-premise sudah ada ya jadi dua-duanya ada dua-duanya seharusnya sudah ada untuk cloud sudah ada on-premise seharusnya sudah ada oke apakah dari Pak Sigit lagi apakah sudah apakah ada online book atau dokumen lengkap untuk Odu versi 15 iya tentu pertama Pak Sigit bisa lihat untuk rilis notenya pertama dan juga dokumentasi kami oke ini versi 2 versi 15 oke nah disini bisa dipilih aplikasinya lalu misalnya kalau Pak Sigit developer juga misalnya yang ke developer nah seperti tadi disini ada banyak tutorial reference dan yang lain-lainnya dan kita juga punya kalau yang tadi Brian barusan tunjukin kan lebih yang ke text-nya Odu user documentation misalnya kita juga punya slides video yang berai jadi di video pun juga ada oke jadi disini juga kita sudah ada video tutorial per masing-masing aplikasi juga bisa stay tune ke webinar kita iya kita pasti akan ada webinar lagi untuk aplikasi aplikasi lainnya seperti Project POS jadi stay tune aja oke kenapa dari beberapa RFQ dengan 1P vendor dijadikan 1PO oke mungkin ini bisa ini berhubungan juga dengan feature settings-nya juga ya tapi ini mungkin kita kasih logiknya aku coba kasih logiknya karena RFQ itu kan sebenarnya transaksi pembelian yang kita belum confirm jadi kita belum confirm kita mau beli makanya kalau ada tambahan lagi berarti dia bakal jadiin 1 sampai udah confirm nih oke jadi PO udah pasti beli baru dia bikin RFQ baru tapi selama dia masih belum confirm statusnya jadi purchase order jadi dia bakal jadiin 1 dan itu actually jadi memudahkan juga karena kan jadi gak terlalu banyak ya Brian ini juga terus melakukan saya ingin di merge kita kirimkan lebih enak tentunya jadi 1PO aja karena vendornya juga sama sekalian jadi satu kita kirimkan emailnya jadi lebih mudah untuk meminage nanti barangnya masuk ke gudang kita oke bagaimana cara untuk promosi buy one get one atau produk bundle DLL di POS Odu oke jadi untuk ini kayaknya cukup teknikal ya kita harus tunjukkan dalam demo jadi mending bisa email aja ke saya dan dekan saya oke jadi kita bisa bantu langsung kita bisa provide personalized demonya mungkin bantu jawab juga ada tambahan kalau sekarang di POS kita selain promo selain promotion sekarang juga ada feature baru yaitu gift code di Odu 15 nanti untuk tampilannya seperti apa vlognya seperti apa nanti bisa communicate lebih lanjut sama Brian oke oke iya dan juga ada juga di video yang tadi udah diputar ini mengenai untuk gift code kita bisa langsung scan barcode atau input aja manual nah tadi kan Brian udah Brian sama aku udah sama-sama jawab nih feature apa yang paling exciting di V15 tapi kalau dari teman-teman sekalian feature apa yang menurut kalian paling paling oke nih kayak oh oke banget improvementnya di V15 mungkin bisa dijawab di chatbox iya jadi kita bisa discuss bareng-bareng di turn mana yang paling keren betul oke oke sudah di BBS sanita mohon maaf tentang kirim order antar pengguna misalnya ada kontrak untuk si order dulu lalu pin bill sementara seperti di restaurant setelah selesai order baru dibayar ke kasir apakah bisa jadi maksudnya mungkin pin dulu receipnya setelah itu kasirnya bawa ke kasirnya kalau ini mungkin untuk flow-nya sendiri butuh dipelajari lebih lanjut untuk make sure bahwa flow ini kita bisa lakukan atau enggak di POS mungkin kita perlu kita perlu tes lebih lanjut lagi jadi bisa kirim email ke saya oke ada dari oke oh sama sama iya jadi lebih jelasnya lagi memang bisa lebih baik email ke saya nanti saya akan jelaskan dapet imun oke nah ayo tadi kan kita udah nanya nih feature paling exciting di V15 mungkin teman-teman bisa jawab kita bisa discuss bareng-bareng apa yang paling oke nih menurut teman-teman di V15 di version baru di Odu iya dan juga jarang banget gue bisa ketemu langsung dengan project managernya Odu sibuk banget ini oke ada lagi dari SK Hurley oke hello is there possibility to be able to import the articles from a CSV file after launching my panosel in Odu version 15 if so can you show me please oke emm kalau dari POS emm import artikel import artikel itu maksudnya import what to import is it like the product or the order maybe you can tell us first emm mungkin kita bisa go to the next question first atau mungkin yang untuk yang ini kita bisa menggunakan yang sales kita bisa import record-nya yang penting kita bisa record apa aja order-nya gitu oke emm untuk POS apakah bisa menghandle lebih dari 100k SKU berapa bandwidth yang dibutuhkan minimal ini saya bantu jawab karena klien saya ada yang punya produknya itu lebih dari 130 berapa bandwidth yang dibutuhkan minimal emm sementara sih belum ada limit khusus tapi so far dia masih di cloud di sas Odo V15 dan it worked so far keren oke sudah 30 ya dari Pak Wobi ada menambahkan feature space itu menarik membantu banget untuk project dog management iya tentunya jadi kita bisa kolaboratif bisa juga langsung kayak build chart bisa langsung juga apa menambahkan kolum lalu kita bisa menambahkan formula juga jadi sangat-sangat fleksibel jadi nggak perlu pindah ke software lain buat bikin dokumen spreadsheet sendiri bisa langsung di Odo jadi itu jadi lebih mudah juga Cara banyain vendor, customer, dan user gimana? Oke, mungkin saya bisa bantu kasih lihat dari database-nya langsung. Kalau untuk user, kalau kita ke settings, disini ada manage user. Jadi kalau kita ke page, manage user disini bisa dilihat, ini adalah internal-internal user yang bisa pakai Odu database. Iya, dia memiliki akses. Iya, jadi bisa pakai akses, bisa bikin records di Odu database. Tapi untuk customer dan vendor, itu kita bisa masukkan di konteks disini. Iya, kita juga bisa filter, kita bisa tambahkan, kita bisa filter customer dan juga vendor disini. Oke, tentu kalau mau lebih. Dalam lagi, misalnya kita bisa menggunakan fitur text, jadi disini tinggal tambahkan saja, misalnya ini customer, customer mana, bisa customer Jakarta, customer Surabaya, bisa tambahkan disini, di text-nya juga. Betul. Dan sebenarnya ini ada satu simple contekan, sebenarnya kalau kita ke sales disini, begitu kita bikin dia itu di customer. Jadi kalau kita bikin konteknya dari sini, dia otomatis adalah customer. Mungkin kalau kita ke konteks disini pun kita bisa group by, custom group, customer rank. Ada nggak, customer rank. Nah, jadi kalau dia itu adalah customer, disini langsung kelihatan nih customer rank-nya. Sama dengan vendor, jadi ada customer rank, ada supply rank. Jadi pokoknya yang lebih dari satu, ya dia customer. Kalau dia vendor rank yang lebih dari satu, ya dia vendor. Oke, tapi nomornya ini apa, nomor apa ini ya? Kalau untuk nomor ini, ini kayaknya. Kalau yang 347 itu kayaknya berdasarkan berapa banyak dia udah beli atau berapa banyak kita deal sama ini konteks. Jadi semakin tinggi, ya berarti semakin sering kita handle dengan konteks ini. Oke, apakah saat ini ada add-on yang terintegrasi dengan online store platform seperti Tokopedia dan lain-lain? Ada add-on yang terintegrasi dengan online store platform. Untuk add-on sendiri mungkin ada di Odoo Apps, tapi itu kita nggak bisa lakukan di cloud punya. Jadi kita nggak bisa lakukan itu di SaaS, harus di Odoo SH. Dan karena yang bikin itu kan bukan tim kita, ya. Karena yang bikin itu kan bukan tim kita. Jadi kita juga nggak bisa terlalu manage kayak code-nya itu dibikin sebagus apa. Gitu. Oke, dari Pak Vicky, apakah di Odoo 15 ada report inventory valuation yang detail? Saldo awal, pembelian incoming, penjualan out untuk quantity dan value-nya. Kita bisa melihatnya mungkin dari product move-nya. Report inventory, ada di inventory, reporting, product move ya. Di sini bisa kelihatan di product move report itu kita bisa lihat barang yang bergerak. Jadi dari produknya apa, terus yang bergerak itu berapa banyak juga produknya. Seperti itu. Oke, ya. Lalu dari Pak Dodi, apa POS V15 support untuk transaksi order banyak. Misal 100 product line dan ada 5 POS dijalankan bersamaan. Nah ini mungkin saya bisa bantu jawab. Tapi kalau 100 product line itu lebih mungkin pakai sales nggak sih? Lebih enak juga karena lebih organize dan lebih... Lebih apa ya? Lebih enak gitu di live-nya juga. Dibandingkan pakai POS. Karena kan kalau POS kita bayarin... Lebih ke kasir di toko. Jadi kayak... Agak banyak ya. Tapi kalau skenario 100-100, produk satu-satu. Ini skenario 100-100, produk satu-satu. Di wakanya. Yes. Jadi mending pakai sales, jadi lebih enak kita bisa naftarkan produknya. Kelihatan nanti. Betul. Oke, 5 POS dijalankan bersamaan, no issue juga ya. 5 POS. Yes. Tapi kalau untuk jawab yang ada 5 POS dijalankan bersamaan, itu nggak masalah. Hmm. Iya. Tapi kalau untuk 100 product line itu mungkin bisa opt for sales module inset gitu. Karena lebih organize juga lihatnya. Dan... Webinar kita akan berakhir in 10 minutes. Iya. Jadi mungkin bisa menanyakan lebih lanjut. Kalau masih ada pertanyaan. Atau ada yang mau didiskat sama kita. Jadi langsung aja. Langsung aja tulis pertanyaannya di kolom ini. Karena kita akan tutup dalam 10 menit. Oke. Hmm. Oke. Yang dari Pak Sukriatno. Apakah, adakah modul untuk bidang jasa yang mempunyai banyak price list. Berbeda untuk jenis lain jasa yang sama. Iya. Jadi kita bisa atur price listnya. Harganya bisa berbeda-beda untuk produk yang sama. Kita bisa assign langsung di kontak. Untuk menentukan harganya. Iya. Bisa ditunjukkan di price list. Misalnya untuk public price list ini. Oke. Pak Sukriatno bisa bikin banyak banget ya price list di situ. Misalnya public price list 1 jasa ini harganya berapa. Terus bikin baru lagi public price list 2. Harga jasa yang sama. Berapa harganya. Nanti seperti tadi yang Brian mention. Nanti tinggal ditempelin sama customer type nya. Tuh. Oke. Dari Pak Steven. Yang cara edit stroke di POS. Apa bisa dengan kudus studio. Cara edit stroke di POS ini. Maksudnya yang mau di edit. Kira-kira apanya nih. Apakah tampilannya. Atau. Karena POS itu. Mungkin compare to modul-modul kita yang lain. POS itu kita sayangnya gak bisa akses pake studio. Jadi kalau modul sales. Project. Itu kita bisa kan. Akses modul studio. Bisa tambahin fill. Tapi untuk di POS. Sayangnya kita gak bisa akses studio. Iya. Jadi mungkin bisa untuk further informasinya. Bisa berkontak saya. Dan saya bisa cek dengan tim dari kami. Oke. Mungkin kita akan jawab 5 pertanyaan terakhir ya. Brian. Brian bisa pilih dulu deh. Oke. Ya. Itu udah ada 4. Sekarang satu lagi ya. Oke. Oke. Dari DragonCance. Berapa lama implementasi Odoo untuk e-procurement? Wah maksudnya e-procurement. E-procurement ini seperti apa? Apakah yang. Mungkin bisa jelaskan nanti di kolom komentarnya. Atau di email aja ke saya. Jadi untuk implementasi Odoo ini tergantung sebenarnya dengan project complexity. Kalau kita bisa sekitar. Mungkin kalau cepat. Bisa ya. Sebulan dua bulan. Kalau memang kompleks. Dan juga jarang meeting. Dengan tim project media kami. Bisa ya. Ada yang meminta bulan. Lima bulan. Jadi tergantung dari seberapa sering meetingnya. Dan juga. Seberapa kompleks dari projectnya. Oke. Dari Pak Vicky. Fura pertanyaan sebelumnya. Adakah dalam untuk tablet. Untuk report in out inventory nya. Oh sorry. Table untuk report. Report in out inventory nya. Jadi sebenarnya kalau kita ke inventory. Untuk dari Pak Vicky ya. Di reporting. Misalnya kita ke inventory report. Kalau Pak Vicky lihat. Di sini tuh. Ada beberapa jenis reporting. Jadi tiga. Yang di atas ini tuh. Jenis reporting nya. Misalnya ini adalah list view. Nah misalnya tadi. Pak Vicky ada sebut. Bentuk table. Mungkin maksudnya itu adalah. Pivot view. Di sini juga bisa dilihat. Ya. Pivot view itu lebih yang kayak tabel. Di sini Pak Vicky bisa lihat. Measures nya. Apa yang mau ditambahkan. Atau misalnya dari sini. Data-data apa aja. Yang mau di show di tabel tersebut. Seperti itu. Ya ya. Jadi tidak harus ditambahkan produk. Ya. Jadi tidak harus ditambahkan produk. Ya. Baik. Baik. Bagaimana proses closing inventory. Pada Odu. Oke. Mungkin ini bisa saya bantu jawab. Kalau maksud Pak Yogi itu. Apakah closing inventory itu. Seperti stock op 6 tiap bulan. Kalau maksudnya adalah closing. Seperti stock op 6. Jadi misalnya. Setiap bulan saya cek. Di warehouse itu ada berapa. Terus sama nggak nih. Sama di warehouse. Itu kita bisa pakai. Dari inventory operations. Di sini kita punya. Namanya inventory adjustment. Jadi biasa klien-klien saya itu. Pakai si inventory adjustment ini. Tadi. Buat inventory. Buat stock op 6. Yang dimana. Artinya kita mencocokkan. Kuantiti kita yang di gudang itu. Sama nggak? Sama yang di sistem. Kuantitinya. Betul sekali. Jadi nanti langsung aja. Tinggal diletakkan. Kuantit-kuantitnya berapa. Oke. Setelah itu langsung. Misalnya saya. Untuk yang ini. Tinggal 50 ternyata. Oke. Kita bisa langsung apply. Nanti kita bisa lihat historinya. Oke. Ehm. Jadi oke. Iya. Jadi. Terima kasih semua sudah join. Jadi mohon maaf. Ada beberapa kalian yang mungkin belum kejawab. Atau semangat banget ya teman-teman kita yang di. Semangat banget. Thank you sekali. Terima kasih. Jadi tentu kita pasti ada back lagi untuk webinar selanjutnya. Ehm. Tapi tentu kalau memang ingin mendapatkan respon untuk tanya-tanya yang belum kejawab. Bisa langsung email ke saya. Jadi kita bisa schedule meeting demo. Dan juga saya bisa kajar lebih lanjut mengenai requirement-nya. Oke. Ya. Terima kasih sudah join. Saya Brian. Saya Angie. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.